Intro Halo Nah, bertemu lagi dengan aku Aulia Dengan aku Felin Nah, hari ini kita akan review nih Untuk mesin-mesin pengering Ada mesin apa aja sih? Ada mesin pengering sepatu Terus ada mesin pengering pertanian ya Atau blower jumbo Terus juga ada mesin pengering helm Di sebelah sana Nah, mau tau gak sih Untuk review kita kali ini tuh kayak gimana? Tonton terus sampai selesai Nah, sekarang aku akan review nih Untuk mesin pengering pertanian Atau blower jumbo Ini tuh kapasitasnya 1 ton ya Bisa untuk mengeringkan padi, jangkung Pokoknya kebutuhan pertanian deh Nah, terus di bagian depannya ini Ini tuh dilengkapi dengan komponen panel juga Yang pertama ini tuh ada fumble power Untuk menyalakan dan mematikan mesin Terus di sebelahnya ada timer untuk mengatur waktu Nah, di sebelahnya lagi juga ada termokontrol Untuk mengatur suhu Terus juga dilengkapi dengan 2 lampu indikator Yang merah ini sebagai pemanasan mesin Sedangkan yang hijau ini sebagai penyalaan mesin Nah, terus juga mesin ini tuh bodinya full stainless steel ya Nah, untuk ukuran ruangan yang dibutuhkan untuk mesin blower jumbo Kapasitas 1 ton ini ya Ini tuh ukurannya 3 meter x 6 meter Nah, untuk dimensi dari mesinnya sendiri Panjang x lebar x tinggi Untuk panjangnya ini 60 cm Untuk lebarnya 100 cm Sedangkan untuk tingginya 60 cm Nah, terus juga untuk mesin pengering pertanian ya Kita juga menyediakan yang model seperti ini Blower jumbo Sedangkan blower jumbo itu juga kita menyediakan ya Kapasitasnya mulai dari 1 ton 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, sampai 10 ton Nah, terus juga untuk pengering pertanian lainnya Kita menyediakan untuk model yang bed dryer Itu mesin seperti ini nanti juga dilengkapi dengan box atau bed Terus juga kita punya untuk vertical dryer dan rotary dryer Untuk mesin pengering sepatu ya Ini tuh ada 2 unit mesin pengering sepatu Nah, mesin ini tuh juga dilengkapi dengan kaca ya Di bagian depannya, kalian bisa lihat sendiri Ini tuh berfungsi sebagai display Agar pada saat proses pengeringan Kalian tidak perlu membuka atau menutup pintunya terlalu sering Jadi agar panasnya lebih stabil ya Terus juga dilengkapi dengan handle Dan bodinya full stainless Jadi mudah untuk dibersihkan Nah, di bagian depannya ini juga dilengkapi dengan Beberapa komponen panel Yang pertama ini tuh ada power Untuk menyalakan dan mematikan mesin Di sebelahnya juga ada timer untuk mengatur waktu Terus juga ada termokontrol untuk mengatur suhu Nah, juga dilengkapi dengan 2 lampu indikator Yang hijau untuk penyalaan mesin Yang merah untuk pemanasan mesin Nah, mesin ini, mesin kami ya Itu sudah dilengkapi dengan stiker dan kode mesin Nah, kode mesin ini berfungsi agar pada saat mesin kalian mengalami trouble Atau mengalami masalah ya Kalian tinggal menghubungi call center kami Dengan menyebutkan kode mesin yang sudah didapatkan Nah, terus juga untuk di dalamnya ya Kita buka yuk Nah, seperti ini Kita buka juga yang di sebelah sini Nah, kayak gini ya Ini tuh dilengkapi dengan 5 rak atau 5 layang sepatu seperti ini Nah, untuk proses pengeringan sepatu sendiri Itu durasinya sangat beragam ya Tergantung sepatu yang kalian keringkan Nah, biasanya untuk flat shoes Flat shoes seperti ini Ini tuh memakan waktu sekitar 20-25 menit Nah, untuk mesin pengering sepatu ini ya Untuk satu mesinnya ini bisa muat Antara 10-15 pasang sepatu Nah, untuk dimensi dari mesinnya sendiri Panjang x lebar x tinggi Untuk panjangnya 60 cm Untuk lebarnya 40 cm Sedangkan untuk tingginya 145 cm Setelah aku mereview dari mesin pengering sepatunya ya Sekarang kita lanjut aja yuk Untuk mesin pengering helm di sebelah sini Nah, mesin pengering helm ini tuh dilengkapi dengan 2 tungku Dilengkapi juga dengan tombol saklar ya Nah, pemanasannya ini tuh menggunakan gas Lalu untuk bodinya ini full stainless Kalian bisa lihat sendiri Nah, seperti ini Nah, mesin ini tuh juga dilengkapi dengan sticker Dan kode mesin juga Nah, untuk mesin pengering helm ini Kalian juga bisa custom ya Dengan menambahkan box Terus kalian bisa custom juga Untuk menambahkan rak sepatu Terus bisa di custom juga dengan menambahkan lampu UV Terus atau ditambahkan juga dengan pencuci Atau spinernya Untuk dimensi dari mesinnya sendiri ya Ini tuh untuk panjangnya 70 cm Untuk lebarnya 50 cm Nah, untuk tingginya sendiri tuh 30 cm Nah, setelah aku selesai mereview dari mesin pengering helm Mesin pengering sepatu dan mesin pengering pertanian Nah, setelah ini Vellin akan membantu aku Untuk kasih tau ke kalian Tutorial dari Operasional dari mesin-mesin ini Nah, sekarang kita panggil yuk Vellin Oke guys Tadi kan sudah dijelasin ya Sama Kak Aulia Nah, sekarang aku langsung bikin Tutorial atau cara operasional Dari mesin pengering helm Mesin pengering sepatu Dan mesin blower cinggunya Untuk yang pertama Aku bikin yang Pengering helm terlebih dahulu ya Untuk yang pertama nih guys Kalian bisa banget Itu apa namanya Yang sambungin selang regulator ke gas LPG Kayak gitu ya Terus selanjutnya Kalian bisa Sambungin staker pada arus listrik juga Nah, setelah semua terpasang Kalian bisa langsung juga Menyalakan tombol sakanya satu per satu Seperti ini Nah, kayak gini Sebelum kalian menyalakan ini Jangan lupa ya Materialnya kalian masukin dulu Di tungkunya Di atas tungkunya Kayak gitu Ini sudah menyala posisinya Nah, lanjut Untuk di pengering sepatunya Yang pertama Sama juga nih guys Karena ini kan Pemanasannya Menggunakan gas semua Jadi untuk yang pertama Kalian bisa langsung aja Sambungin selang regulator ke gas LPG Untuk yang tipe pengering helm Sama pengering sepatu ini Kalian bisa menggunakan Selang yang low pressure Kayak gitu ya Terus selanjutnya Kalian bisa langsung juga Sambungin staker pada arus listrik Nah, kalian bisa mengatur Di timernya ini ya Sesuai kebutuhan aja guys Kalian atur sesuai kebutuhan Terus termokontrolnya juga Kalian bisa atur sesuai kebutuhan ya Nah, setelah itu Kalian bisa langsung aja Menyalakan tombol staker Nah, ini pada saat Posisinya menyala Untuk yang pengering sepatu ini Juga sama aja guys Untuk cara operasionalannya ya Aku atur juga Di timernya ini Selanjutnya Di termokontrolnya Dan di tombol stakernya Nah, setelah aku membuat tutorial Dari mesin pengering helm Sama pengering sepatunya Aku langsung aja ya Mengarah di blower jumbo-nya Yang pertama Yang pertama Kalian bisa langsung Menyalakan atau sambungin Selang regulator Begas LPG Kayak gitu ya Terus selanjutnya Kalian bisa Menyalakan di tombol stakernya Kalian atur Terus Tutorial yang ketiga Kalian bisa menyalakan Timernya ini ya Atur timernya ini Sesuai kebutuhan Selanjutnya Atur termokontrolnya Sesuai kebutuhan juga Nah, lalu Kita nyalakan tombol staker Nah, ini posisinya Sudah menyala ya guys Nah, setelah kita Menggunakan mesin-mesin ini Kalian bisa langsung juga Mematikan untuk Tombol stakernya Untuk yang mesin pengering helm ya Matikan satu-satu Kayak gini Sudah Nah, selanjutnya Aku matikan juga Di pengering statunya ya Nah, sudah keadaannya Sudah mati Terus ini selanjutnya Kita juga di mesin pengering Setelah-sebelahnya Sudah ya Setelah itu Di blower cumbunya Sudah deh Oke Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa di like Di komen Dan subscribe Youtube channel kami Sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih.